Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku berjumpa lagi di didut channel Oke posisi saya ini di atas rooftop ya bosku ya kita sedang melihat-lihat project pemasangan kanopi bajaringan di atas rooftop Hai nah ini adalah kuda-kuda yang sudah dirangkai Hai sekitar lihat ini membuat kuda-kuda dalam jumlah yang sangat banyak ya Hai bentang bajaringan diperkirakan ini sekitar 12 meteran ya bosku ya Hai ini kita lihat detail-detailnya Hai cara pembuatannya biar lurus semua ini kelihatannya ujung ya bos ya bisa dilihat Hai ini sangat simpel kuda-kuda ini ya musli ya Hai ke pembuatannya juga disusun sederhana rupa biar gampang Oke lanjut ini eh kuda-kuda yang tadi ya bosku ya ini sudah dirangkai ini di atas rooftopnya Hai untuk pemasangan ini dimasuk ya dipakai dinelepot jadi ujung dindingnya tadi kemudian eh disetek ya ini bisa dilihat disetek untuk pemasangannya Hai untuk penguatan sementara ini ya kira-kira seperti itu hampir di semua tiang di setek Hai untuk jarak antar kuda-kuda ini sekitar 120 ya suya kurang lebih ya suya tapi ada juga yang agak rendang juga ya oke kita lihat detailnya ya besoknya ini ya sambungannya seperti ini Hai ini semua mau di setek dulu ya pakai rang ini kelihatannya Hai pada ujung sini nah dari yang saya bilang tadi pakai dana volt ini ya ditancapkan di dinding Hai eh nanti tekuk L ya seperti itu ya Hai terus pada ujungnya disandarkan ada dinding ya seperti ini Hai ini untuk biar gak gerak mungkin dikasih Hai anggar L ya kalau nggak salah Hai kemudian di atasnya langsung dirangkai Hai dengan Hai stek-stek seperti ini ya ini untuk more koko aja sementara nah ini sudah dipasang itu ya keren ya di bagian atasnya ya ya terlihat sangat kompleks sekali ya bos gue ya karena memang bentangan sangat panjang Oke ini posisi sudah dipasang spandek ya bos kia sing spandek 6 meter ini disusun dari atas dulu ini kelihatannya ya Nah oke ini untuk kita tampilkan untuk talang bos ya di luar seperti ini bentuknya dibikin kayak u ya saya zoom nah seperti ini seperti ini ini nanti untuk talang airnya bos ya Oke ini sudah dipasang kelihatannya menggunakan seng ya bos kia yang ditekuk sedang ikan rupa Hai kemudian dipasang lis pelang ya Hai seperti ini Oke ada stek juga disitu untuk penguatan Oke ini sudah dipasang seng full ya bos kia sudah jadi kelihatannya nih bosku ini sangat terduh sekali ini bosku di atas ruftuf biarpun di atas ruftuf ini eh sangat terduh ya kalau sudah dipasang eh kanopi seperti ini ya nah ini kelihatannya ditambahkan tiang dari besi ya bosku artinya dikombinasi dengan besi diameter kurang lebih 10 cm ini bosku Hai Oke bosku cukup disini dulu review eh kanopi di atas ruftufnya ya bosku ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Terima kasih.